Di dalam persidangan, di dalam persidangan selalu dikatakan bahwasannya mahkamah itu hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan soal hasil, soal outcome. Padahal kalau kita merujuk kepada konstitusi, pasal 22E, kemudian undang-undang pemilu dan lain-lain, itu pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Dan kalau kita periksa di dalam konstitusi juga tidak ada kata kepastian hukum saja, yang ada adalah kepastian hukum yang adil. Dan kata yang mengandung unsur adil di dalam konstitusi itu ada 21 kali, sementara hukum itu ada 18 kali. Itu artinya para pendiri bangsa itu mengutamakan keadilan. Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut saudara apabila apakah hanya mahkamah konstitusi ini hanya berwenang memeriksa soal hasil. Kalau hasil berarti katakanlah angka 10 dan 100 itu apa bedanya. Itu saya kira tidak bisa diperdebatkan lagi. Yang kedua ada seorang pakar hukum Tata Negara, Yusril Izam Hendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 mahkamah sekonstitusi itu cacat hukum secara serius. Bahkan mengandung penyelundupan hukum. Karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan andaikan saya gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawa presannya. Saya mohon tanggapan dari saudara. Jangan lal Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.